Inovasi yang dihasilkan oleh anak bangsa Telah banyak inovasi yang dihasilkan oleh anak bangsa, namun hanya sedikit yang dapat dikomersilkan atau dipasarkan. Jika inovasi tidak dapat dikomersilkan, maka inovasi tersebut kurang bermakna bagi bangsa ini. Inovasi memang tidak mudah. Banyak tahapan yang harus dilewati sebelum inovasi tersebut dapat dikomersilkan atau dipasarkan. Tahapan tersebut antara lain seperti proses sertifikasi, uji klinis, izin produksi, izin edars. Saya berharap para peneliti atau inovator dapat melalui tahapan ini sesuai dengan prosedur yang ada, seperti proses sertifikasi yang benar, uji klinis, jika berkaitan dengan obat-obatan. Jangan sampai sebuah inovasi baru telah dikomersilkan, tetapi tanpa melalui tahapan yang sesuai prosedur. Oleh karena itu, saya menghimbau para peneliti dan inovator harus melalui tahapan sesuai prosedur sebelum dikomersialkan. Saya juga berharap pihak-pihak yang terkait dalam proses tahapan-tahapan tersebut dapat berperan aktif sehingga tahapan tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Alhamdulillah, saat ini telah terbentuk konsursium riset dan inovasi COVID-19 untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon secara cepat wabah COVID-19. Hal ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat proses tahapan sesuai prosedur tersebut.